Informasi selanjutnya, saudara, hampir 100 ribu jemaah calon haji Indonesia diberangkatkan mulai Kamis pagi waktu setempat dari Mekah ke Arafah. Mereka akan melaksanakan wukuf di Arafah yang merupakan rangkaian dari puncak haji tahun ini. Sebelum diberangkatkan ke Arafah, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas menyapa sejumlah calon jemaah haji Indonesia dan memastikan seluruh jemaah berangkat ke Arafah. Menteri Agama juga menyempatkan foto bersama sejumlah jemaah calon haji Indonesia yang akan berangkat ke Arafah. Hampir 100 ribu jemaah calon haji Indonesia diberangkatkan mulai Kamis pagi waktu setempat dari Mekah ke Arafah dengan menggunakan sejumlah bus. Setibanya di Padang Arafah, para jemaah sangat bahagia hingga sebagian ada yang bersujud syukur. Sementara itu di Posko Kesehatan Arafah, kesibukan para dokter sangat terlihat saat melakukan pertolongan pertama pada jemaah yang sakit. Kasus yang ditangani mayoritas karena heat stroke atau sengatan cuaca panas yang ekstrim. Di Posko Kesehatan Arafah, setidaknya ada 17 dokter yang siap jaga selama 24 jam yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dan ahli gizi.